selamat menikmati sahabat sahabatku semuanya sekarang saya di kebun apel you know ini apelnya wah luar biasa banyaknya nah ini mau petik apel ceritanya halo sudah bawa keranjang oke ini di kebun apel teman saya yang luas sekali oke ayo kita petik apel yuk aduh seneng sekali ini mbak ara saya pikir mau tenus ternyata mau petik apel nah ini sahabat kebunnya dan kita akan memetik beberapa apa yang kita sukai tentunya ini masih kecil ini masih kecil nah kita akan cari yang ginuk-ginuk eh masak ginuk ya apel apelnya nanti yang besar yang bagus-bagus seperti itu nah ini sekilas tentang apelnya nah ini ini apelnya itu apelnya nah ini kebun apelnya kita lagi turun tanjakan ya ini tempatnya adalah di mana ya mbak ya ini tadi mbak putri di mana ini daerah tegal bukan apa mas alfan apa daerah batu sumber gondo nah ini mbak putri tadi yang ngarahkan kesini tapi lupa ya dan senang sekali kanan kiri kita lihat kebun angguk eh kebun jeruk dan ini apel ciri-ciri apel yang bagus adalah tentunya sudah waktunya dipetik besar nah ini kalau sudah besar bisa satu kepala tangan kalau ini masih belum ya nanti kita akan metik yang besar yang besar ini satu tangke berisi ini ya ini sahabat ini satu tangke ada sekitar 10 ya nah ini mau saya petik halo mana keranjangnya ya ini mau saya petik udah saya tidak tahu yang persis ya gak tahu ini saya coba petik satu ini bun ada yang korep mungkin mateng ya itu bun itu bun korep bun coba bun petik bun oke dapat dua kita akan turun yang cari merah-merah satu pohon itu banyak sekali bisa sampai 100 atau 50 ke atas jumlahnya nah ini nah ini cenderung kemerah-merahan buahnya nah ini ya oke ini punya teman saya jadi kita dibebaskan untuk memetik ang apa ini ini ada lombok kemudian ada jeruk dan ada apel saya memetik yang merah ini kecil tapi kayaknya tua ya jalan terus seperti ini sahabat apelnya ini kesana sambil menikmati teh kopi dan minuman-minuman lainnya kita petik apel sepuas-puasnya hai ya ini mbak rara mau metik juga ya iya aku mau metik yang besar ini tasnya mana dibawah ini besar foto kakak ya foto mbak ara ya foto mbak ara iya sayang halo tada iya dia suka sekali di foto ya sahabat ini bisa dipetikkan kak ini ya ini lagi petik ya itu bunda yang besar-besar di tengah jadi kita harus ke tengah-ke tengah sana sayang yang pinggir-pinggir saja ini sulit juga ya masih kecil sini mbak sini mbak belum dapat masuk masuk situ kita gak tahu milenya kayak gimana suka sekali sih ini bunga ya Allah terus milenya yang besar-besarnya itu seperti apa Tuhan seperti apa kita gak tahu nah ini jeruknya jadi ceritanya ini kebun jeruk dan kebun apel belum waktunya panen jeruknya ya mbak ya ini belum waktu panen ya jeruknya ya belum belum waktu panen terus saya kepingin yang merah kesinilah yang merah ada ini di tengah-tengah ini ada yang merah iya nah ini apel merah gitu ya ini apel merah ini apel merah ya inilah apelnya oke kita akan masuk-masuk kesini nah ini 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 saudara sahabat kita akan pilih 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 apel ini yang merah-merah ada ini yang merah mbak putri ini yang merah-merah silahkan ini ini peti ini iya ini dapat segini oke kita akan cari lagi ada lomboknya cabai ada cabai itu ada ada gubuknya disana cabai-cabai banyak banyak banget cabainya merah-merah ya itu besar mbak ara milih ini ya yang besar ini belusukan ceritanya belusukan cari apel ini mbak putri belusukan waduh dapat besar dia dia dapat besar oke jadi jadi gitu sahabat kami lagi senang sekali jadi ini kebunnya saya kira sampai disini terima kasih yang sudah nonton jangan lupa happy gardening happy planting thank you very much dan selamat berhari minggu see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh